Kembali di Net 5, dari dunia olahraga, Sriwijaya FC membuka peluang lolos penyisian grup usai kalahkan Persegres Gresik United di Stadion Kacurhan Malang dengan skor 1-0. Sementara itu, Persija Jakarta melibas Persipasi Bandung Raya dengan skor 2-0. Dengan kemenangan ini, Persija sekaligus menggeser posisi Sriwijaya FC dari peringkat dua kelas men Grup A Indonesian Championship Torabika 2015. Dalam lanjutan kompetisi Indonesian Championship Torabika 2015 memperebutkan Piala Jenderal Sudirman yang digelar di Stadion Kacurhan Malang, Jawa Timur, Kamis malam, Sriwijaya FC langsung menekan barisan pertahanan Persegres Gresik United sejak pulit kick-off babak pertama berbunyi. Namun di menit 20, justru pemain Persegres mendapatkan peluang melalui aksi Kishil Gandrung dengan tendangan bebasnya. Sayang, tendangannya masih belum membuahkan gol. Di menit 25, Wasit menganulir gol Sriwijaya FC yang dibuat tamu Syafri karena berada dalam posisi offside. Akhirnya pada menit 34, Titus Buonai berhasil manfaatkan bola muntah hasil sontekan keras Osa Sahak yang lepas dari kawalan pemain Persegres. Skor 1-0 untuk Sriwijaya FC. Hingga babak pertama usai, Persegres belum berhasil membalas gol tim lawan. Di babak kedua, Sriwijaya FC masih mendominasi jalannya pertandingan. Daya gedor Laskar Wong Kito semakin berbahaya dengan masuknya Ferdinand Sinaga. Namun sejumlah peluang yang didapat gagal berbuah gol. Tak mau kalah, Persegres-Gresik United sesekali membalas dengan serangan balik. Hanya saja pemain Laskar Joko Samudro ini tidak mampu mengubah kedudukan. Skor 1-0 untuk kemenangan Sriwijaya FC. Pada pertandingan lain, Persija Jakarta membawa sederet pemain bintangnya saat hadapi perlawanan Persipasi Bandung Raya. Kedua kubu langsung tunjukkan permainan cepatnya, begitu pulit kick-off babak pertama ditiup. 15 menit pertama, perlawanan kedua kubu masih imbang. Namun malah petaka bagi Persipasi Bandung Raya di menit 21, kala pemain bertahannya Leonard Tupamahu harus keluar lapangan usai lakukan pelanggaran keras. Unggul jumlah pemain tak disiasiakan Persija. Hasilnya, Paco Ken Mounye yang memanfaatkan umpan Rafael Maitimo merobek gawang Persipasi Bandung Raya pada akhir babak pertama. Skor 1-0 hingga turun minum. Di babak kedua, PBR lakukan beberapa pergantian pemain untuk mengejar ketinggalan. Mampu sesekali membalas serangan Persija Jakarta, namun gol tak kunjung tercipta. Justru Persija kembali mencetak gol melalui kaki Rafael Maitimo di menit 75, memanfaatkan umpan terobosan Amar Zuki. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini Persija merauk 3 poin dan menggeser Sriwijaya dari posisi 2 klasemen grup A unggul jumlah gol. Sementara posisi pertama klasemen grup A dikuasai oleh Arema Kronus. Tutu Sugiharto melaporkan untuk NET.